Buah! Buah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasibah, Sarjana Kehutanan Universitas Palangkaraya yang telah mengabdi di Seksi Konservasi Wilayah 2 kurang lebih 7 tahun lamanya. Dalam keseharian, saya bertugas melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat-masyarakat sekitar, kepada anak usia dini, remaja, dewasa, hingga golongan tua untuk memberikan pola pengertian dan pengetahuan tentang konservasi bagaimana masyarakat meningkatkan pendapatannya dengan tetap menjaga hutannya agar tetap lestari. Kepada generasi muda inilah kita akan menggantungkan generasi-generasi konservasi untuk terus menjaga hutannya tetap lestari, masyarakatnya tetap sejahtera. Ini merupakan agenda kegiatan bagaimana kami melakukan kegiatan penyuluhan terhadap generasi-generasi muda usia dini dengan cara bermain dan bergembira dengan cara menyisipkan sedikit demi sedikit materi tentang konservasi. dan bagaimana kelak mereka berperilaku terhadap lingkungan di sekitar mereka. Sementara di lokasi yang lain kami juga melakukan kegiatan penyuluhan tentang bagaimana kami dan masyarakat harus menangani konflik satwa liar. Ini merupakan permasalahan dan edukasi yang sangat penting untuk dilakukan kepada masyarakat agar mereka dapat hidup berdampingan secara langsung dengan habitatnya, berdampingan langsung dengan satwa liarnya. Penyuluh kehutanan erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Bagaimana kita mendukung mereka agar meningkatkan pendapatan perekonomianya namun juga tetap menjaga hutannya agar tetap lestari. Suwaka Marga Satwa Lamandao yang berada di bawah pengelolaan BKSDA Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjadi kawasan suwaka alam untuk melindungi keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya dan menjamin jasa lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Penyuluh kehutanan bertugas menjembatani agar kawasan konservasi tetap lestari dan masyarakat tetap sejahtera. Terima kasih.